. Anggota DPRD Halmahera Tengah diduga ngamuk hingga lempar kaca min market pakai sekop. Viral video anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, Halteng, Yonatan patah-patah mengamuk di salah satu mini market. Video viral ini memperlihatkan anggota DPRD fraksi PDIP itu mengamuk di mini market bahkan melemparkan sekop di kaca mini market. Diketahui kejadian ini terjadi di Indomaret Lelilev, Kecamatan Weda Tengah, Halteng, Maluku Utara, pada Sabtu 29 Juli sekitar pukul 19. Video itu juga memperlihatkan Yonatan patah-patah mengenakan kaos putih dengan celana pendek serta mengenakan topi. Tak hanya melempar sekop ke kaca Indomaret, anggota DPRD fraksi PDIP itu juga berbicara tidak sopan hingga menantang pegawai mini market untuk berkelahi. Sementara itu, Kepala Pol Subsektor Weda Tengah Gafur Ibrahim mengatakan atas kejadian ini polisi telah terjung ke lokasi. Namun ketika turun di lapangan, polisi tidak menemukan Yonatan, dan ketika pihak kepolisian mendatangi rumahnya ternyata orangnya pun tidak ada. Atas kejadian ini, pihak mini market langsung menutup toko. Dilansir dari tribunmedan.com, politikus PDIP melakukan hal tersebut karena dirinya kesal karena manajemen mini market tidak membangun drainase sesuai permintaannya. Jonathan ingin menemui pimpinan manajemen Indomaret untuk mempertanyakan mengapa tidak ada saluran drainase saat mini market dibangun yang berdampak pada lingkungan. Selain menyebabkan ruas jalan tergenang air, Jonathan juga menyatakan bahwa rumahnya yang berjarak sekitar 20 meter dari mini market tersebut akan terkena dampaknya. Dia menegaskan bahwa dia telah memberitahu pengelola mini market tentang masalah ini selama proses pembangunan dan permintaannya telah disetujui. Setelah mini market selesai dibangun, Jonathan kembali menemui para pekerja untuk menanyakan alasan mengapa tidak dibangun saluran drainase. Namun, para pekerja mengatakan bahwa bos mereka tidak mengizinkan pembangunan tersebut. Situasi ini membuat Jonathan emosi karena pesannya sejak awal diabaikan. Oleh karena itu, dia datang ke mini market untuk menemui pimpinan manajemen Indomaret. Jonathan juga mengatakan bahwa dia terpaksa membuat saluran drainase secara manual tepat di belakang mini market agar air dari mini market tidak melubar ke rumah-rumah dan jalanan. Jonathan menyatakan bahwa persoalan ini sebelumnya telah dia sampaikan kerekannya di DPRD Halteng. Dia meminta agar pihak manajemen mini market diundang untuk membahas masalah ini, tapi permintaannya tidak direspon. Terima kasih telah menonton!